oke guys kali ini aku buat tutorial cara mengetahui HP kena sadap atau tidak tanpa aplikasi jadi terlebih dahulu jangan lupa like comment share dan subscribe ya guys serta aturkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Oke pertama kita buka dulu aplikasi telponnya ya guys Nah biasanya kan orang menggunakan aplikasi ya semacam kayak apa aja gitu biasanya kalau mencek apa kan mencek HP kita kena sadap atau tidak kan biasanya orang pakai aplikasi kalau aku biasanya taunya dari orang lain juga sih masih tahu caranya tekan bintang dulu terus pagar 21 terus pagar lagi kita coba ya guys apakah benar atau tidak dengan omongan orang tersebut aku coba nah disini katanya kalau keterangannya tidak diteruskan berarti HP kita tidak kena sadap ya guys biasanya HP kita yang kena sadap itu ada keterangannya yang diteruskan gitu guys kalau ada keterangan tidak semuanya berarti HP kita kena tidak kena sadap gitu sama orang lain tapi hati kita aman guys jadi kalau kalian pernah masuk ke link link tautan yang tidak akurat atau link tidak resmi misalnya yang banyak berita hoax gitu guys kalian kan biasanya kalau ada link tautan yang kayak adia giveaway biasanya kan linknya kayak enggak resmi gitu biasanya kalau situs resmi kan yang adanya ada.com terus go ID terus ada titik net terus ada dotgo ID atau dotcom biasanya tuh berarti itu situs resmi ya guys belakangnya biasanya kalau situs resmi akun Instagram kan www.instagram.com kalau kalau Universitas biasanya kalau Universitas Andalas unan.com biasanya ada dotgo ID terus ada dotcom terus ada go ID juga itu yang aplikasi resmi ya kalau yang situs yang tidak resmi biasanya banyak situs yang mengandung kayak kayak ada campuran angka dan huruf itu guys nanti pas kita buka itu kan nanti hack HP kita kan pas hack itu kayak gimana ya disitu orang-orang menggunakan situs tersebut untuk mengambil data-data kita pas kita membukanya intinya kalian jangan membuka situs yang tidak resmi ya guys agar HP kalian tidak kena sadap oleh situs tidak resmi alias hacker oke nanti kalian akan merasakan sendiri kalau HP kalian kena hackers atau kena cybercrime ibaratnya soalnya kan di HP lama aku itu pernah aku tekan link yang tidak resmi gitu guys nanti pas aku buka itu persis kayak di SMS itu contohnya seperti ya kebanyakan kan di HP aku tuh banyak SMS kayak selamat Anda mendapatkan ini itu segala macam padahal aku nggak pernah ikut apapun dari dari selesananya misalnya katanya nih ya sama anda mendapatkan hadiah uang sebanyak 150 juta dari PT Lazada atau PT ini itu segala macamnya nah disitu aku perpas pertama kalinya di HP pertama aku itu aku buka linknya nah pasti itu aku lihat kode yang dikirimnya persis sekali dengan yang di SMS tersebut nah disitu aku taunya sudah kayak tegang gitu HPnya nggak bisa dikeluarkan lagi harus dimatiin dulu bisanya nah di pas aku cari-cari ternyata link tersebut ternyata link tersebut merupakan link yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh semua orang dan apa ya semacam link kejahatan gitu kayak menyadap HP kita atau menyedot data-data pribadi kita melalui link tersebut makanya aku berbagi pengalaman sih kalau semisalnya kalian mendapatkan link yang tidak dikenal atau kalian tidak merasa mendapatkan ini itu segala macam dari orang yang tidak dikenal kalian jangan diklik ya guys agar HP kalian tidak kena sadap karena yang aku buat tutorial ini Alhamdulillah aku nggak ada tekan-tekan link dan tautan dari orang lain soalnya HP aku udah diganti guys oke sekian dulu tutorial pada hari ini kalau ada kesalahan mau di maafkan dan terima kasih juga udah menonton video ini sampai habis dan kalian bisa menerapkan pengalaman aku ini atau menjadi pembelajaran dan jangan menerima sesuatu dari orang lain tanpa kita koreksi dulu apakah orang tersebut baik baik atau tidak kenapa tiba-tiba kita diberi hadiah atau semacam kayak sesuatu yang tidak disangka-sangka gitu padahal kita belum kenal dari kasih aja dia gitu kan nah disitu orang melakukan kejahatan yang modusnya iming-iming adiah gitu guys nah sekian dulu tutorial pada hari ini dan jangan lupa like comment share dan subscribe ya guys see you next time bye 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 sub indo by broth3rmax